Dulur, please watch and analyze. 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 Game Over. Ya Dulur, ini merupakan pertandingan papan atas turnamen Jabfa Ramadan Cup 2022 babak ketujuh antara pelatih catur timnas Indonesia asal Rusia yaitu Grandmaster Ruslan Serbakov melawan anak muda Surya Setiawan asal Akademi Catur Sumpsel, Sumatera Selatan. Pada posisi awal tayangan tadi, kedua pemain berada dalam posisi yang seimbang. Karena memiliki materi yang nyaris sama yaitu benteng, pion, dan gajah belang atau gajah yang berbeda warna. Hitam mendorong pionnya ke G4. Putih menjawab dengan menukarkan pion F3 ke G4. Lalu, hitam membalas dengan langkah cek oleh benteng menangkap pion di G4. Putih menghindarkan rajanya ke H3. Lalu, hitam mendorong pionnya ke D4. Pemain hitam memiliki tujuan yaitu menempatkan gajahnya di C6. Dan kemudian akan menambah tekanan terhadap pion putih di G2. Dan ketika pada posisi perwira putih menjaga pion di G2, maka tentu pemain hitam memiliki keunggulan tempo raja. Seperti apa yang terjadi pada tayangan video tadi. Ketika raja hitam berada di petak B3, telah siap untuk mengawal pion D3 menuju promosi, maka di sini hitam melakukan langkah engine yaitu dengan mengorbankan kedua perwiranya dengan menubrukannya ke pion di G2. Pada posisi ini putih memiliki satu perwira, namun kemudian putih akan dipaksa untuk mengorbankan perwira gajah tersebut dan memakan pion di jalur D yang akan promosi. Sementara itu hitam masih memiliki pion hitam di jalur H. Hal tersebut sudah dapat dibaca oleh Surya Setiawan yang langsung memilih untuk menyerah. Mari kita coba simulasikan langkah terbaik menurut engine. Pion hitam di jalur H. Dalur A promosi menjadi menteri dan sudah barang tentu jika pada posisi ini hitam akan memenangkan pertandingan. Mari kita kembalikan kepada langkah di awal tayangan tadi. Sebaiknya pada langkah ini Surya Setiawan melangkahkan gajahnya kembali ke B6. Tujuannya adalah untuk tetap memonitor petak D4 dari dorongan pion hitam. Sehingga perkembangan serangan dari permainan dapat ditahan dan pertandingan akan berjalan seimbang. Ya Dulur sekian analisa kritikal dari Dulur CES. Semoga bermanfaat. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih. Salam Gens Una Sumus Terima kasih telah menonton!